Intro Halo guys, apa kabar? Kembali ke dalam vlog Tora Bola So, hari ini kita ke suku akhir kedua Piala Malaysia Pertemuan diantara sahabat FC menentang perak FC Tapi sebelum apa-apa, kita pergi makan dulu Makan nasi ganja, makan cendol padu guys So, selesai pilihan nasi ganja, kami pun check-in hotel Rehat-rehat sekejap, jam 7 malam kami gerak ke stadium Dan di stadium, ramai sudah menunggu guys Ini player sampai Tengok abang tu, dari jauh lagi dia datang dari Lapuan Semangat, betul lah abang tu Ini abang Azri, ataupun nama famous dia abang Jawa Abang Jawa ni aku ada record juga Tapi lupa rupanya aku on mic So, tak dapatlah kamu dengar suara dia So, ini adalah kawasan stadium Dari grandstand, nampak cantik Kapasiti stadium Ipoh ni adalah 42 ribu orang Irfan, Irfan, Irfan Itulah dia Irfan Fazail guys Memang sangat spotting orangnya So, ini adalah kawasan di sekitar Luar perkarangan stadium Ipoh Ramai orang, banyak gerai Dan ini dia punya The Supporters Ataupun dulu nama nama dia Civil Trust Tapi sudah tukar atas sebab-sebab tertentu Yang ini kamu boleh komen di bawah Apa sebabnya So, jam 8.04 malam Kita jumpa orang Sabah Kita tanya ada Seri Code Dia cakap guys Tapi tidak apalah Masing-masing punya pandangan Karena kita terima saja So, ini adalah menyokong-menyokong Sabah yang spotting Kita dengar lagi apa yang cakap Kita mesti menang Kita mesti menang ya Tapi Geda kalah disini Geda kalah disini Nah, itu kita bos Ini Sabah bos Jadi bro, bro Peninguanmu bro malam juga Peninguan ini 2-0 2-0 Bro? Maaf Lagi banyak lagi bagus Lagi banyak lagi bagus Sabah menang Sabah menang malam ya Berapa gak? Semangat itu ada untuk Sabah Memang mau menang Memang kemenangan kita nak Tapi kalau kita tengok Geda kalah disini Geda kalah disini Itu Geda Ini Sabah Lain ya? Lain Bang, komen lah sikit Asal malam ini punya game Kau cakap Sabah Oh, ini fans lain Tapi pakai negeri Asal mana bang? Asal belakang Asal melangkah? Tapi sudah jadi Sabah Sudah jadi Sabah Baiklah Semacam mana kau tinggalkan Malam ini punya game Sebab geda kalah disini Kalau ikutkan Sabah ini 2-1 Sabah 2-1 Kau punya kawan-kawan Orang Sabah ini Semua oke gak? Oke Tiada kau kena bully ya Tiada Tiada Siap Setiap game Emang sentiasa setiap game Sebab hari itu di Brunei pun Saya ada jumpa Apa yang menyebabkan Abang sentiasa tengok ini Kalau ikut kadang-kadang Sabah ini tidak menang selalu Masak kalah Minat pak Kita bukan Penyukung lalak Minat dengan Sabah FC lah Bagi support korang Iya bang Jadi untuk malam ini Abang enggak berapa ini? Kita menang tipis pun Asal kita layak Layak kepelan Yang seterusnya Abang enggak risau gak? Sebab sebelum ini Kedah main disini Kedah kalah? Itu Tidak risau lah Bola-bulat Yang penting Keyakinan kita Terhadap pemain Sabah Boleh berikan kemenangan Mantap Oke bang Kak Oke gak? Oke Tiga satu Ini malam ada harapan kan? Ada harapan Ada harapan ya? Tapi itu hari Kedah disini kalah Itu hari Kedah kalah disini Lawan Perak Itu Kedah ini Sabah Lain? Lain Kamu tiga-tiga kena buat pilihan lain? Sebab gak boleh Bukongsi Dua-dua pula Semua sekali ini sokong Sabah atau Oh ini sokong Perak berang-perang kamu enggak risau dikelilingi oleh penyakon-penyakon AW di sini Radu tetap Radu Kedah kalah di sini Kedah Kedah kalah di sini kamu udah risaukah dari sama kedai lain sama lain pemain sahabat paling kamu minat siapa demian 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 Oh kim sui ya kadang-kadang kalau permainan macam AFC itu main menang kita beli uang ya harap-harap main macam itulah Oh oke banget so itulah dia antara penyokong-penyokong yang sempat admin temubual sebelum sepak mula jam sembilan tepat perlawanan pun bermula dua-dua pasukan bermain dengan begitu baik tapi kalau nengok daripada perlawanan tersebut Perak nampak lebih bersemangat mungkin sebab there are nothing to lose and then kita pula terpaksa menahan segala asakan yang datang daripada pasukan tuan rumah tapi overall bagi saya Perak menang well deserve because boleh nampak dorang punya usaha yang tidak kenal erti penat lelah apalagi dengan kehadiran empat belas ribu penyokong dorang so tanya Perak semoga anda layak ke peringkat yang seterusnya tanya 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 Hai alright guys selepas tamat 90 minit selepas menyaksikan kedua-dua pasukan berbalas serangan mana ini kita tepas akur kita tewas 01 eh ada Datuk Sri Vida hadir guys ini saya rasa sedikit mencuri tumpuan tapi apapun kita tunggulah apa connectionnya dengan sahabat besi ok bro datang dari KL datang drive kah naik kereta kah naik motor kah aku naik motor naik motor dari KL dari KL so lepas ni lepas ni balik KL lah malam balik KL so macam mana bro kau punya perasaan selepas kita tewas walaupun sahabat tewas bukan udah I sedih je lah cuma cuma yang terbaik kan mungkin aku rasa lepas ini sahabat fokus untuk AFC kali aku rasa kos OKS buat PFC dia cuma ini aku aku harap pas ini semua player-player dapat anulah kasih bagus apa yang silap semua itulah aku harap sebagai penyokong sahabat dan minta banyak lah cuma kalau boleh tactical sama kos tu nampak anulah nampak kemas atas saya seperti nampak macam anulah berhadapan kebangkitan lah iya iya bukanlah kita mau piala ke apa cuma yang positif je lah kita minta sama pasukan kau rasa perjalananmu malam ni berbaloi atau tidak bang? sebenarnya kau mau bilang berbaloi tu berbaloi je lah cuma mungkin kita kalahkan tapi tidak apalah ini kita anggap sebagai pengajaran lah untuk pasukan kita kan supaya nanti masa depan akan lagi bagus lah insya Allah begitu ya ok bro hati-hati bro kau satu orang saya naik motor ok bro hati-hati bro alright bro thank you bro saya memang salut dengan adik ni guys jauh dia naik motor guys 200km lebih so keesokan paginya kami bangun awal sikit breakfast di Canning Dinsum minum kopi panas santai-santai rehat-rehat dulu kemudian teruskan perjalanan balik ke KL so insya Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang teruskan bersama dengan Aurora Pola hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm